Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa dan juga hadirin para tamu undangan para kepala daerah Teman-teman dari perusahaan dan juga dari swasta yang malam hari ini merupakan momentum yang sangat istimewa dan luar biasa Selamat datang Bapak Ibu tamu undangan Perkenalkan kami berdua akan memandu acara dari awal hingga selesai Saya Andromeda Mercury Dan saya Fena Kintan akan menemani Anda pemirsa Bapak Ibu sekalian selama 120 menit ke depan Dalam ajang paling bergensi TV One tahun ini Awarding ceremony ini merupakan bentuk apresiasi dari TV One kepada Bapak Ibu Yang sudah menjadi inovator yang punya kontribusi nyata untuk membangun wilayahnya masing-masing Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bekerja sangat keras Yang sudah menuangkan ide pikirannya untuk membuat sebuah karya yang tentunya berdampak untuk masyarakat Indonesia Betul sekali dan sudah hadir Andro dan juga pebersa di tengah-tengah kita semua Direktur utama TV One Bapak Tovan Eko Ndugroho Roto Rasiko Selain itu juga telah hadir bersama kami melalui sambungan via Zoom Bapak Azwar Anas selaku Menpan RB Republik Indonesia Selamat malam Pak Menteri semoga Bapak sudah bisa bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Nanti akan kita ajak Menpan RB Assalamualaikum Pak Menteri Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Baik Hadirin sekalian Mari Fena Kita akan dengarkan bersama Yang pertama kami akan memanggil sambutan dari Direktur Utama TV One Bapak Taufan E.N. Roto Rasiko Kepada Pak Taufan kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya Yang terhormat Bapak Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Bapak Abdullah Azwar Anas Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau Terima kasih banyak Pak Menteri sudah hadir bersama kami melalui Zoom Pak Ayah Anda, Pak Karni Alhamdulillahirrahmanirrahim Di malam hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi Dalam acara Inovasi Membangun Negeri Penghargaan dari TV One Merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan baik kami Bisa menerima kehadiran para Bapak dan Ibu pada malam hari ini Penghargaan TV One Inovasi Membangun Negeri 2024 Merupakan penghargaan ketiga kalinya sejak tahun 2023 Inovasi Membangun Negeri adalah penghargaan yang kami gagas Untuk memberikan apresiasi bagi para tokoh, pemerintah Dan juga pelaku usaha yang telah banyak memberikan inovasi Dari segi kebijakan, transformasi dan juga tindakan nyata Untuk memajukan Indonesia Menyongsong Indonesia Mas 2045 Penghargaan ini kami lakukan dengan proses kurasi yang sangat ketat Dan tentunya kami bekerjasama dengan lembaga independen Universitas Bakri untuk menjaga netralitas dan juga kredibilitas program ini Dengan semakin meningkatnya jumlah kategori yang ada Tentunya ini menjadi kehormatan bagi kami sebagai penyelenggara yang kredibel Akhir kata, dari saya semoga TV One Award Inovasi Membangun Negeri Akan terus memberikan inspirasi bagi para pemimpin Baik di sektor pemerintah dan swasta dan juga bagi masyarakat Untuk terus bersama-sama membangun negeri kita tercinta Indonesia Raya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kami semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi tepuk tangan yang hadirin sekalian Untuk Direktur Utama TV One Bapak Taufan Eko Nugro Roto Rasiko Baik Andro Bapak Ibu sekalian Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan Yang akan disampaikan oleh Bapak Abdullah Aswar Anas Selaku Menpan RB Kepada Bapak Aswar kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Shalom Salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Apa bisa dengar suara kami Mbak Mas? Sangat jelas Pak Aswar Baik terima kasih Mohon maaf saya dari daerah ini baru ada tugas Pertama kami sangat senang pada kesempatan ini Karena malam inaugurasi inovasi membangun negeri Di tempat ini menurut kami penting Dalam rangka mendorong motivasi bagi daerah Untuk terus berprestasi Oleh karena saya ingin bacakan pantun Makan roti minumnya jamu Sungguh nikmat saat dirasa Malam ini kita bertemu di acara yang luar biasa Tempuk tangan saya kira buat seluruh peserta yang berbahagia Bahasa kami hormati Inovasi sekarang menjadi bagian penting Karena ini menjadi jalan terpendek Untuk mencapai tujuan Karena ketika menjadi kepala daerah Menjadi CEO Setidaknya ada dua hal yang sering menjadi tantangan Pertama terbatasnya anggaran Yang kedua terbatasnya kewenangan Dan yang terakhir biasanya terbatasnya Waktu pengabdian atau masa jabatan Keterbatasan-keterbatasan ini tentu akan bisa diatasi Bagi pemimpin yang inovatif Dan kita bersyukur inovasi-inovasi kepala daerah ini Malam ini nanti akan mendapatkan apresiasi dari TV One Oleh karena itu terima kasih TV One Dan sekali lagi tepuk tangan untuk TV One Sebagai media yang memotret inovasi ini Supaya terus tumbuh Sekalian kami hormati kita bersyukur Global Innovation Index 2023 Belum lama diumumkan Dan kita bersyukur Karena Indonesia berhasil naik Ke peringkat 61 Meningkat 14 peringkat dari posisi 75 di tahun 2022 Tentu keterlibatan media untuk mendorong pencapaian Terus menaiknya indeks inovasi ini akan sangat penting Yang kedua bagi kami hormati Sejak kami dilantik menjadi Menpan RP Pak Karni dan teman-teman Kami kemudian memformulakan Arahan dari Bapak Presiden Yang sering disampaikan di berbagai kesempatan Salah satunya adalah birokrasi berdampak Karena jujur Pak Karni, Pak Taufan Banyak sekali kesibukan birokrasi Tapi tidak berdampak Maka sekarang para kepala daerah Kami terus menyampaikan ini Pertama birokrasi berdampak Yang kedua birokrasi bukan lagi tumpukan kertas Dan yang ketiga adalah harus lincah Mudah-mudahan dengan anugerah malam hari ini Akan mendorong daerah Agar kita terus mendorong birokrasi yang berdampak Bukan tumpukan kertas dan lain-lain Di level birokrasi kami telah pangkas Kalau dulu Pak Karni, Pak Taufan dan teman-teman Ngurus kenaikan pangkat itu ada 14 tahap Panjang sekali Birokrasinya rumit Sekarang dengan digitalisasi kita telah pangkas Dari 14 tahap menjadi 2 tahap Layanan pensiun dari 8 tahap menjadi 3 tahap Begitu juga dan seterusnya Bagaimana mungkin kita melayani orang Melayani dirinya sendiri aja rumit Layanan perizinan bersama Polri telah kita pangkas Yang dulu harus fully offline Sekarang bisa online Yang dulu 180 hari kerja Sekarang 14 hari kerja Dan seterusnya Kenaikan pangkat Dulu ASN yang sibuk tidak sempat ngurus kenaikan pangkat Karena rumitnya mengurus kenaikan pangkat Sekarang dupak angka kredit semua telah kita pangkas Sebelumnya ada 3.414 klasifikasi jabatan Sekarang kita pangkas tinggal 3 klasifikasi aja Dan seterusnya dan seterusnya Guru dan dosen dulu sibuk mengurus angka kredit Untuk kenaikan pangkat Sekarang ini tidak lagi menjadi bagian kerumitan mereka Ini contoh bagaimana inovasi yang kita kerjakan Di tengah keterbatasan aja Dampak dari pemangkasan yang tadi Bapak sekalian karena inovasi jalan Digitalnya jalan Maka di BKN sekarang 3 lantai Kantor kami kosong Karena dari ratusan orang tiba-tiba tinggal puluhan orang Kesimpulannya Mbak sekalian Ketika inovasi kita kerjakan Proses bisnis kita pangkas Kemudian kita gabungkan dengan digital Pasti akan mengurangi Pertama adalah banyaknya orang Ruangan bisa terkurangi Dan akhirnya layanan kita menjadi cepat dan lincah Kami kira ini yang bisa kami sampaikan Dalam kesempatan yang pendek Saya dari wilayah timur di Jawa Ingin menyampaikan selamat sekali lagi kepada teman-teman Mudah-mudahan kolaborasi ke depan Akan bisa terus kita tingkatkan Kita tidak bisa lagi kerja sendiri-sendiri Sehingga dengan demikian Insya Allah Anggaran yang terbatas Masa jabatan yang terbatas Begitu juga SDM yang terbatas Akan bisa kita atasi dengan inovasi yang kita buat Malam-malam makan roti Roti dimakan bersama keju Inovasi sangat berarti Guna membangun Indonesia maju Saya kira ini Bapak sekalian terima kasih Mudah-mudahan bisa kita sambung di lain kesempatan Selamat malam Selamat untuk TV One Dan selamat buat para kepala daerah Gubernur hebat yang hari akan dapat penerbangan Terima kasih Selamat malam Um Santi Santi Um Namo Buddhaya Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah Untuk Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas Terima kasih telah memberikan kata sambutan Hadirin dan juga pemirsa Setia TV One Inilah saat yang kita nantikan bersama Kami akan langsung mengumumkan Para peraih penghargaan Inovasi membangun negeri 2024 Boleh kita coba tepuk tangan hadirin sekalian Kami sangat sudah tidak sabar Untuk mengumumkan penerima penghargaan malam hari ini Langsung saja Andro dan juga pemirsa Kami bacakan penerima penghargaan pertama Untuk kategori inovasi public services Inovasi sektor pendidikan dan pertanian Kami hadirkan tayangannya berikut ini Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Terus berinovasi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas Salah satunya melalui program beasiswa Konasara Yang merupakan bentuk nyata dalam mengatasi fenomena Ketidaksetaraan akses masyarakat Terhadap pendidikan di Indonesia Khususnya di Kabupaten Konawe Utara Tidak hanya di sektor pendidikan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Juga gencar melakukan pemerataan Melalui program unggulan di sektor ketahanan pangan dan kesehatan Untuk meningkatkan produktivitas Efisiensi Dan keuntungan pada usaha pertanian Serta menurunkan angka stunting yang ditargetkan menjadi 0% di tahun 2024 Dalam menciptakan Indonesia Emas di tahun 2045 Kami ucapkan selamat untuk pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tepuk tangan yang boleh hadirin sekalian Kami langsung mengundang untuk bergabung ke panggung Bupati Konawe Utara Bapak Rutsamin Luar biasa Pak Inovator di sektor pendidikan dan juga pertanian Baik kita sudah membacakan penerima penghargaan pertama Andro Bapak Ibu sekalian Selanjutnya kita akan membacakan penerima penghargaan berikutnya Kategori inovasi public services Inovasi sektor pendidikan dan pariwisata Berikut tayangannya Kota Jayapura merupakan ibu kota provinsi Papua yang terletak paling timur Indonesia Kota Jayapura sendiri memiliki 5 distrik Yang setidaknya telah memenuhi 23% APBD dalam bidang pendidikan Melalui program-program unggulan Pemerintah Jayapura terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Serta fasilitas infrastruktur di bidang pendidikan Dalam menciptakan generasi emas Papua Khususnya orang asli Port Numbay Yang berkualitas dan berdaya saing Tidak hanya itu Keindahan kota Jayapura Tidak terlepas dari begitu banyaknya potensi pariwisata Baik dari destinasi wisata alam Infrastruktur Dan budaya yang begitu mengagumkan Menjadikan kota ini banyak diminati Para wisatawan lokal dan internasional Kami ucapkan selamat untuk pemerintah kota Jayapura Untuk itu kami mengundang ke atas panggung PJ Wali Kota Jayapura Bapak L. Kristian Sohilat Tepuk tangan yang boleh hadirin sekalian Boleh diberikan tepuk tangan yang beri ya Selanjutnya kami akan Hadirkan pebersa Kategori berikutnya Kategori Innovation for Corporate Social Responsibility CSR Inovasi untuk pengembangan sumber daya UMKM yang berkelanjutkan Berikut kami hadirkan tayangannya untuk Anda Bagi kami di Sampurna Keberlanjutan berarti menciptakan nilai jangka panjang Dan dampak positif bagi para pemangku kepentingan Termasuk masyarakat dan usaha mikro Kecil dan menengah atau UMKM Sejak awal berdiri pada tahun 1913 Sampurna selalu memiliki perhatian khusus terhadap UMKM Komitmen ini diwujudkan melalui program pembinaan terpadu Yang didedikasikan bagi para pelaku UMKM Indonesia Yaitu Sampurna Entrepreneurship Training Center atau SETC Sejak tahun 2007 Dan pembinaan toko klontong Sampurna Retail Community atau SRC Sejak tahun 2008 Sampurna hadir untuk membina UMKM Indonesia secara konsisten Guna memanfaatkan potensi daerah Meningkatkan daya saing Dan memberdayakan masyarakat sekitar Berikan tepuk tangan yang meriah selamat untuk HM Sampurna Untuk itu kami mengundang ke atas panggung Presdir HM Sampurna Bapak Ivan Cahyadi Luar biasa HM Sampurna terus melakukan inovasi Untuk pengembangan sumber daya UMKM Yang berkelanjutan di negeri tercinta Indonesia Pak Ruksamin dan juga Pak Kristian bisa bergabung ke tengah Kami akan langsung mengundang Direktur Utama Tijuan Bapak Taufan Enrot Rasiko Untuk memberikan penghargaan Kepada para kepala daerah Dan juga HM Sampurna Boleh Bapak diberikan kepada Konawe Utara Tepuk tangan yang boleh hati di sekalian Untuk Konawe Utara Selanjutnya kita akan saksikan bersama hadirin sekalian Dan juga Pemirsa Setia Tijuan Direktur Utama Tijuan akan menyerahkan penghargaan Kepada Wali Kota Jayapura Bapak L. Kristian Sohilat Ini sangat luar biasa untuk Jayapura Yang terus mengembangkan sektor pendidikan dan pariwisata Dan tepuk tangan untuk Presidir HM Sampurna Bapak Ivan Cahyadi Yang menerima penghargaan Karena HM Sampurna terus berinovasi Untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia Kami juga mengundang Bapak Karni Ilyas Untuk naik ke atas panggung dan ikut foto bersama Sambil diperlihatkan Bapak trofinya Karena sesungguhnya ini bentuk apresiasi Bentuk penghargaan dari Tim One Dan harapan kami bisa memotivasi Menjadi inspirasi bagi seluruh pemerintah kabupaten kota Yang ada di Indonesia Baik, terima kasih Bapak Karni Ilyas Dan juga Bapak Taufan Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk Dan kepada ketiga para penerima penghargaan Kami persilahkan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan Kita boleh ke Konawe Utara terlebih dahulu Walaupun sekarang 100% anak Konawe Utara Kita tanggung beasiswanya Gratis mereka untuk kuliah Luar biasa, ditanggung beasiswanya oleh Konawe Utara Beruntung sekali yang tinggal di Konawe Utara 2.220 anak saat sekarang ini yang tersebar Di 121 kampus Itu gratis Di luar 10 orang yang di Cina Yang pendidikan kedokteran Gratis, Tis-Tis Sandro 100% gratis ya 100% Dari sektor pertanian juga Kita maksimalkan Dengan upaya digitalisasi Kita hadirkan program yang namanya Pak Tani Konasara Tinggal di klik di HP Insya Allah kita bawakan pupuk Dan bibit gratis Dan kita tahu kapan akan dipanen Begitu juga akan langsung terboleh seperti itu Boleh diberikan tepuk tawangan Untuk Konawe Utara Andro Dari Konawe Utara Saya mau menuju ke Jayapura Langsung saja bersama dengan PJ Wali Kota Jayapura Bapak Christian Sohilat Kota Jayapura Pak Sampai saat ini Nampaknya terus berupaya ya Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Melalui program-program unggulan Bagaimana kemudian strategi Bapak Untuk kemudian mencapai generasi emas Baik Terima kasih Kami ada lima distrik Atau kecamatan ya Kami pakai istilah distrik Memang dari lima distrik ini Ada satu distrik itu memang Dia ada di luar kota Dan hari ini Untuk mendukung kegiatan itu Selain kita dapat bos dari pusat Dana bos dari pusat Pemda Kota itu kita juga menyambilkan bos daerah Itu untuk menyelesaikan tiga permasalahan besar Pertama itu peningkatan kualitas Segala hal yang mereka ingin dengan digital Jadi semua Kemudian kita juga tingkatkan peningkatan kapasitas guru-guru Tapi yang paling terakhir ini penting Karena serangan dan perserangan itu masih menjadi masalah Untuk kami di Papua hari ini Karena itu dari dana bos juga kita mendorong itu Di samping semua anak-anak sekolah juga kita dorong Untuk pembiayanya kita juga pakai bos daerah Dibantu juga oleh bos dari pusat Saya pikir itu dari kami Terima kasih Untuk Bapak L Kristian Sohilat Kita boleh ke HM Sampurna Ini karena ada presdirnya langsung Bapak Ivan Cahyadi Kami ingin tahu Pak Rahasia formulasi dari HM Sampurna ini bisa Mengembangkan UMKM Fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang ada di Indonesia Terima kasih Mungkin sebelumnya saya harus mencapai terima kasih TV One bisa mengapresiasi Sampurna Sebuah kebanggaan yang luar biasa buat kami Bahwa Kiprah kami selama 111 tahun Ikut berinovasi membangun negeri Bisa diapresiasi seperti pada malam hari ini Memang mungkin banyak yang belum aware Tahu gitu bahwa Sampurna dimulai dari UMKM juga 111 tahun yang lalu Oleh karena itu kami selalu punya komitmen Bagaimana kami yang hari ini sudah menjadi lebih besar Bukan UMKM Bisa membantu para pelaku UMKM yang hari ini Masih berada di taraf UMKM Dan pada hari ini kami sudah berhasil membina 320 ribu UMKM di seluruh Nusantara 290 ribu berupa pedagang kelontong retail tradisional Yang sudah naik kelas Dan ini termasuk di Konawe Wak Di Jaipura juga ada Jadi terima kasih Karena kami juga selalu merasa Dalam melaksanakan hal ini itu Kami tidak sendirian Tapi kami selalu disupport oleh pemuda pusat Maupun pemerintah daerah Karena semua ini merupakan kerinduan kami Bagaimana bisa menurunkan UMKM UMKM berikutnya Luar biasa HM Sampurna sudah naik kelas Tapi semuanya berawal dari UMKM Pak ya Semua berasal dari UMKM Kalau kita punya komitmen bersama-sama Dan Sampurna punya komitmen Bahwa kami akan selalu membantu UMKM Karena apa? Kami percaya bahwa UMKM itu penggerak roda ekonomian yang paling besar Jadi kalau ini bergerak bersama Oh itu akan sangat luar biasa sekali Dan Sampurna sudah investasi besar-besaran Kita bahkan punya pusat pelatihan untuk UMKM Di Pasuruan di Jawa Timur Yang disiapkan untuk melatih para pelaku UMKM Luar biasa Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah Untuk ketiga penerima penghargaan kita kali ini Nanti masih ada lagi Andro Betul sekali Vena Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ruk Samin Pak L. Christian Soilet Dan juga Bapak Ivan Ceyadi Sesungguhnya jawaban tadi singkat pada jelas Tapi menginspirasi kita semua Bapak Sukses selalu Dan terus dipertahankan Pak prestasinya Pak ya Luar biasa Baik Andro Bapak Ibu hadirin sekalian Dan pemirsa Kami harus jeda terlebih dahulu Inovasi membangun negeri 2024 Akan kembali sesaat lagi Boleh diberikan tepuk tangan Biar kita semua makin semangat tentunya Pemirsa State TV One dan juga hadirin sekalian Kita akan langsung saja ke penyerahan Penghargaan inovasi membangun negeri 2024 Kita akan bacakan satu persatu Yang akan kita undang ke atas panggung Betul sekali Langsung saja kita bacakan penerimaan penghargaan berikut ya Kategori inovasi public services Inovasi infrastruktur dan tata kota Kami hadirkan tayangannya berikut ini Kabupaten Batanghari merupakan daerah yang terletak di bagian tengah Provinsi Jambi Indonesia Dengan percepatan pembangunan infrastruktur Serta tata kota yang berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun Di bawah kepemimpinan Muhammad Fadil Arif Bupati Batanghari Melalui program yang mampu menciptakan perubahan pembangunan infrastruktur dengan cepat dan efisien Salah satunya pembangunan jalan sepanjang 140,14 km Untuk menghubungkan antara desa, kelurahan, dan kecamatan Serta pesatnya pengembangan di sektor kesehatan dengan ketersediaan sarana kesehatan yang merata Telah dilakukan oleh pemerintah Batanghari Dengan membuat rumah sakit dan puskesmas pendukung Berhasil mengubah wajah kota Muara Bulian dengan signifikan Serta memberikan begitu banyak manfaat bagi masyarakat Berikan tepuk tangan untuk Kabupaten Batanghari Kami langsung mengundang Bapak Bupati Kabupaten Batanghari MHD Fadil Arif untuk berkenan menuju ke panggung Bapak luar biasa Kami apresiasi untuk inovasi infrastruktur dan tata kota Hadirin sekalian selanjutnya kita akan membacakan penerimaan penghargaan berikutnya Kategori inovasi public services, inovasi layanan kesehatan, pendidikan, dan moderasi beragama Berikut kami hadirkan tayangannya Kota Bitung, salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara Kota yang memiliki wilayah daratan yang berada di kaki gunung dua saudara Kota yang dikenal sebagai kota Cakalang ini Melalui kepemimpinan wali kota Bitung, Maurits Mantiri Menginspirasi program Bitung Smart City Yang bertujuan untuk meningkatkan layanan publik Seperti akses layanan pemerintah, perizinan usaha, pembayaran pajak, dan saluran pengaduan masyarakat Pada bidang pendidikan, wali kota Bitung memperkenalkan konsep program sekolah digital Sedangkan pada sektor kesehatan, digitalisasi dilakukan pelayanan sistem rujukan online Dan integrasi layanan kesehatan masyarakat melalui aplikasi Tampung ke tangan hadirin sekalian untuk Bitung Kami langsung mengundang Wali kota Bitung, Bapak Maurits Mantiri Luar biasa, ini kampung halaman saya Andro Tiap hari makan ikan Cakalang mas dia Cakalang, luar biasa Baik, Andro dan juga pemirsa Kita sudah membacakan dua penerima penghargaan Selanjutnya yang akan kami bacakan Ini adalah kategori inovasi public services Kesetaraan dalam lingkungan kerja TKPD Kami hadirkan cuplikannya berikut ini untuk Anda Telkom Indonesia memiliki komitmen untuk menjadi pemimpin dalam pengelolaan environmental Social and Governance atau ESG di industri telekomunikasi Indonesia Telkom percaya bahwa integritas prinsip-prinsip ESG dalam operasi bisnis sehari-hari Adalah kunci untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas Telkom terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan Dalam mewujudkan visi untuk menjadi perusahaan yang tidak hanya unggul dalam kinerja bisnis Tetapi juga berkontribusi pada perbaikan sosial dan lingkungan Tampung ketangannya untuk PT. Telkom Indonesia Persiaro TBK Kami langsung mengundang selamat Bapak VP Corporate Communication Telkom Bapak Andri Herawan Sasoko Untuk menerima penghargaan inovasi membangun negeri 2024 Kami hadirkan kategori selanjutnya Kategori inovasi public services, inovasi infrastruktur penunjang pariwisata Berikut ini tayangannya untuk Anda Kota Baru, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan Menyimpan segudang pesona alam dan indah untuk berwisata Memiliki moto daerah Sa'ijan Yang diambil dari bahasa banjar Artinya semufakat, satu hati dan se-ia sekata Melalui Bupati Kota Baru, Kalimantan Selatan, Syed Jafar Mendongkrak pendapatan asli daerah secara signifikan dari sektor pariwisata Pencapaian target pendapatan dari sektor pariwisata ini Merupakan wujud komitmen Bupati Dalam melaksanakan visi dan misinya Dalam membenahi dan mengwujudkan pariwisata di Kota Baru Sekali untuk pemerintah Kabupaten Kota Baru Untuk itu kami langsung mengundang ke atas panggung Bupati Kabupaten Kota Baru, Bapak Syed Jafar Al Idrus Yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Soni Tua Halomuan Kepada Bapak Soni Tua Halomuan Bisa bergabung ke panggung Bapak Kita boleh berbaris di tengah Bawa Bapak sekalian Selanjutnya kami undang Bapak Lalumara Satriawangsa Pemret TV One Untuk memberikan penghargaan Untuk keempat penerima penghargaan kita Malam hari ini Sekali lagi diri sekalian memberikan tepuk tangan yang meriah Untuk para penerima penghargaan Baik itu dari batang hari boleh Bapak Tepuk tangan untuk Bapak MHD Fadil Arief Bupati Kabupaten Batanghari Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Lalumara Untuk menyerahkan penghargaan Kepada pemerintah Kota Bitung Luar biasa Yang langsung diterima oleh Bapak Maurits Mantiri Dan juga tepuk tangan hadirin sekalian untuk VP Corporate Communication Telkom Bapak Andri Herawan Sasoko Yang malam hari ini Menerima penghargaan inovasi Membangun Negeri 2024 Baik kami undang Bapak Lalumara Untuk berfoto bersama Bersama keempat penerima penghargaan kita Malam hari ini Kami berharap acara penghargaan malam hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian Bisa memberikan dampak yang nyata Untuk membangun negeri kita tercinta Indonesia Sekali lagi terima kasih banyak Pak Lalumara Kami juga mohon kepada Bapak Sonitua Bisa kembali ke tempatnya Bapak Untuk Bapak Maurits Kemudian Bapak MHD Arief Dan juga Bapak Andri Kita boleh berbincang-bincang sedikit Ya Pak ya Kita boleh ke Bapak MHD Fadil Arief terlebih dahulu Selaku Bupati Kabupaten Batang hari Pak Bisa cerita Pak Perjuangan bersama dengan Pemerintah untuk Mendapatkan penghargaan ini Jelas ini Tidak instan ya Pak ya Semuanya Berproses Untuk menjadi seorang inovator Silahkan Bapak Terima kasih Sama-sama kita pahami bahwa Kepala Daerah Silpil Kada Serentak 2020 Itu ada dua tugas Utamanya Pertama Menyelamatkan warganya Untuk penanganan COVID-19 Yang kedua Bagaimana membangkirkan ekonomi Setelah wabah ini berakhir Dari situ kita lihat Bahwa infrastruktur Menjadi Dasar utama Untuk persiapan Recovery Atau bangkinnya ekonomi Di Kabupaten Batang hari Alhamdulillah Dimudahkan Aula Dengan izin Tuhan Batang hari itu Tumbuh ekonominya Di tahun 2022 Sebesar 12,57% Salah satu yang tertinggi Di Indonesia pada saat itu Dan lebih bersyukur lagi kami Ternyata pembakarannya juga membaik Generasi juga Meningkat Menjadi lebih baik Ada 47 keras jalan Yang kita tangani Dengan pinjaman daerah itu Yang dampaknya Terus berlanjut Dan sampai sini Pertumbuhan ekonomi Tetap berada dalam Trend positif Boleh diberikan Tepuk tangan yang meriah Luar biasa Selanjutnya Andro Izin saya Menyapa wali kota saya Wali kota Bitung Pak Maurits Pak Ini kan Dalam upaya Meningkatkan Layanan kesehatan Dan pendidikan Bagi masyarakat Apa yang sebetulnya Dilakukan oleh Pemerintah kota Bitung Pak Maurits Terima kasih secara segeluruhan Sebenarnya hampir sama yang disampaikan oleh Bupati Batanghari Situasi kondisi dan waktu kerja kita yang terbatas sebenarnya Makanya kita mengejar target di waktu yang diberikan oleh negara ini Pada prinsipnya kami hanya bukan prestasi Selalu kami sampaikan bahwa ini kami pencapaian sesuai dengan undang-undang Baik dari undang dasar 45 di pasal 28 itu Ayat 1 bilang bahwa pelayanan kesehatan setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan Karena itulah berangkat dan kemudian yang namanya undang-undang tentang jaminan kesehatan Yang harus dilaksanakan kemudian peraturan pemerintah Dan kemudian petunjuk pelaksanaan dan hasil manajemen pemerintahan oleh Bapak Gubernur kita Pak Uli Donogambe Yang setiap saat mengingatkan tentang pelayanan publik harus ditingkatkan Oleh karena itu kami sebenarnya pertama kali pelayanan kesehatan BPJS itu menggunakan KTP Tahun 2022 Jadi dengan pelayanan KTP bisa berlaku di seluruh Indonesia Di mana saja mereka berada Kemarin seperti di Jayapura Ada warga Bitung yang berangkat ke sana dengan menggunakan KTP Dia bisa mendapatkan pelayanan gratis Dan karena itulah yang kemudian lakukan Dan kalau untuk sektor pendidikan kami masuk di transformasi pendidikan Nah transformasi pendidikan ini yang kemudian menurut tema kami Sangat penting karena menurut Bapak Luhut Orang yang tidak sadar pemimpin yang tidak mau fokus kepada pendidikan Maka dia pasti orang gila Dan karena itulah kemudian pendidikan juga menjadi upaya kami nomor satu Dalam rangka percepatan tingkat pendidikan yang Sehingga kami kota salah satu kota Yang diikut sertakan dari 500 kebupaten kota Kami terpilih untuk ikut program PISA namanya Program Internasional for Student Assessment PISA ini karena untuk numerasi baik literasi maupun numerasi Untuk melalui program tes itu meningkatkan kecerdasan matematika Karena kami basis untuk gasing Gasing itu salah satu metode belajar matematika yang notabene Dimulai dari bitung juga Dan oleh karena untuk moderasi beragama kami sudah pernah diuji Tes kemarin untuk kasus tanggal 25 November sempat heboh Karena sepertinya ada kerusuhan Dan kemudian pada saat itu cuma bisa diselesaikan dengan waktu 3 jam selesai Walaupun ada yang mati Tetapi itu berkat apa? Porko pindah, toko agama turun bersama-sama Mereka sudah melempaui daripada moderasi Karena persaudaraan Sesuatu yang sama janganlah dibedakan Sesuatu yang berbeda janganlah diupayakan disama-samakan Itu prinsipnya Banyak ide-ide cemerlang ya Bapak Tepuk tangannya boleh hatinya sekalian Untuk bitung dan juga batang hari Sekarang kita dengarkan dari Telkom Karena Telkom ini yang kerap Yang masih konsisten hingga saat ini mempromosikan Ini istilahnya mempromosikan kestaraan di lingkungan kerja ya Pak Tujuannya seperti apa sebenarnya Pak? Baik terima kasih sebelumnya pada TV One yang sudah memberikan penghargaan Pada kami Telkom Indonesia Sebagai UMN kami sangat mendukung lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif Melalui prinsip diversifikasi equity dan inklusivitas Jadi kami menerapkan pola kebijakan respectful workplace Sehingga kami sangat menghargai keberagaman Dan memastikan bahwa setiap karyawan itu mendapatkan peluang yang sama Meskipun mungkin berbeda dari latar belakang sosial Gender Kita memastikan itu di Telkom kita pastikan memperoleh kesempatan yang sama Kami ingin tahu Pak kan sekarang kan eranya Gen Z Bagaimana Telkom itu bisa paling tidak memberikan sosialisasi kepada mereka Bahwa semuanya punya kesempatan yang sama untuk berkembang Untuk memberikan inovasi demi perusahaan Ya baik jadi kami di Telkom dengan core value aklak gitu ya Terutama aspek yang harmonis gitu ya Kita terus berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman Kemudian harmonis gitu ya Melalui kebijakan respectful workplace gitu ya Ini yang akan menjadi pilar gitu ya Bagaimana diversity kemudian equity dan inklusivitas itu terjadi Jadi tadi balik bagaimana kita menciptakan Dan menghargai keberagaman itu tercipta gitu ya Meskipun dari latar belakang yang berbeda-beda gitu ya Luar biasa Menghargai keberagaman Hadirin sekalian dan juga pemirsa Setia Tifuan Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan juga sukses Untuk Batang Hari, untuk Bitung dan juga untuk Telkom Indonesia Kami persilahkan kepada Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat duduk Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah Untuk keempat penerima penghargaan kita malam hari ini Kembali lagi bersama dengan Inovasi Membangun Negeri 2024 Untuk kali ini kita akan membacakan langsung Penerima penghargaan kategori inovasi public services Inovasi sektor ketahanan pangan untuk pencegahan stunting Kami hadirkan terlebih dahulu berikut tayangannya Untuk Anda Pemirsa Sebagai salah satu pusat perdagangan pangan nasional Kota Semarang berperan strategis bagi peningkatan ketahanan pangan Dan distribusi bahan pangan serta sentra industri pengolahan pangan Di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya Arahan kebijakan pangan dan gizi agar dapat sejalan Dengan arah kebijakan dalam RPJMN tahun 2020-2024 Dan implementasi kebijakan ketahanan pangan Dan peningkatan capaian kerja lima pilar ketahanan pangan Terkait dengan penanganan gizi buruk atau kurang Stunting Pemenuhan pangan kelompok miskin dan rentan Berikan selamat dan tepuk tangan untuk pemerintah Kota Semarang Untuk itu kami langsung mengundang ke atas panggung Kepada Wali Kota Semarang Ibu Hefarita Gunaryanti Rahayu Untuk bisa bergabung ke panggung Ibu Atau pihak yang mewakili Boleh diberikan tepuk tangan untuk Bapak Aji Kota Semarang ini memenangkan penghargaan inovasi Sektor ketahanan pangan untuk pencegahan stunting Selanjutnya hadirin sekalian Kita akan saksikan bersama kategori inovasi public services Inovasi pendaya gunaan Pentahelix Berikut cuplikanya untuk Anda Sebagai kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Madura Sumeneb tidak lepas dari budaya, religi dan modernitas Perpaduan tradisi maritim, Islam dan pengaruh Jawa Serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur juga karifan lokal Menjadi keunikan tersendiri Menawarkan daya tarik wisata yang komplit Mulai dari keindahan alam serta kekayaan budaya Kabupaten Sumeneb terus berinovasi memajukan pariwisata Melalui konsep Pentahelix Dengan menggabungkan lima unsur yaitu Pemerintah, komunitas, dunia pendidikan, dunia usaha dan media Untuk terwujudnya kemajuan pembangunan pariwisata berbasis kebudayaan Penyelenggaraan berbagai event seni dan budaya terus dilaksanakan Karena Sumeneb memiliki banyak potensi wisata Salah satunya penyelenggaraan event Madura Culture Festival Dengan diadakannya berbagai event Terbukti mampu memajukan potensi budaya yang ada Juga meningkatkan UMKM dan pertemuan ekonomi yang terus meningkat Kami ucapkan selamat Kami undang juga ke atas panggung kesediaannya Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb Ibu Hajah Dewi Halifah Selanjutnya hadirin sekalian Kita akan langsung menampilkan tayangan Kategori Inovasi Public Services Inovasi Kota Sehat Asia Tenggara Berikut tayangannya Lorong wisata merupakan salah satu program unggulan yang digagas Wali Kota Makassar, Mohamad Ram, dan Pemanto Longwis hadir bukan untuk destinasi wisata baru semata Namun memiliki manfaat yang lebih luas Mulai dari mendorong peningkatan ekonomi Kota Makassar khususnya masyarakat Lorong Dengan memperdayakan usaha mikro kecil menengah Longwis ini juga mengeksplor berbagai kuliner khas Makassar Longwis yang dibangun dengan konsep Instagramable Menjadi salah satu daya tarik wisatawan Longwis dinilai dapat meningkatkan kontribusi masyarakat Dalam turut serta menjaga ketahanan pangan dan menjaga inflasi Kota Makassar dibawah kepemimpinan Dani disebut konsisten Mempertahankan penghargaan Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan Terutama pada 2022 dan 2023 Dani berkomitmen besar mengembangkan kesehatan di Kota Makassar Tujuannya agar aksesibilitas layanan kesehatan di Kota Makassar Mudah dijangkau semua pihak Lewat inovasi Home Care Doto Rota Yaitu program layanan kesehatan yang berfokus pada pelayanan kesehatan di Lorong Sehingga menjangkau semuanya Layanan kesehatan gratis sudah mempunyai 94 armada Dilengkapi dengan dokter yang akan melayani masyarakat hingga ke Lorong-Lorong Kami ucapkan selamat untuk pemerintah Kota Makassar Kami undang kesediaannya untuk naik ke atas panggung Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramdan Pomanto Boleh diberikan tepuk tangan untuk Kota Makassar Selanjutnya pemirsa dan juga hadirin sekalian Kita akan langsung meranjak ke penerima penghargaan berikutnya Yakni kategori inovasi public services Pengembangan SDM dan infrastruktur di wilayah perbatasan Berikut tayangannya Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Di bidang pendidikan dengan berbagai cara Di bawah kepemimpinan Bupati Wan Siswandi Kabupaten Natuna memiliki program beasiswa kepada warga asli Natuna Yang ingin melanjutkan kejenjang perguruan tinggi Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan Bagi generasi muda Natuna Dan diwujudkan dalam bentuk program beasiswa Yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas Dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional Selain itu, membangun fasilitas pendidikan untuk meningkatkan aksesibilitas Serta pelatihan kepada para tenaga kependidikan dan guru pun Dilakukan untuk mendorong kualitas pendidikan lebih meningkat Di wilayah beranda utara Nusantara Selamat dan berikan tepuk tangan yang meriah Untuk Natuna Kami langsung mengundang Bupati Kabupaten Natuna Bapak Wan Siswandi Tepuk tangan hadirin sekalian Boleh bawa Bapak kita berbaris di sisi tengah Kami akan langsung mengundang Ibu Maria Goretti Limi Sebagai Direktur Business and Marketing Sales Programming T1 Untuk memberikan penghargaan Kami persilahkan untuk memberikan penghargaan untuk pemerintah kota Semarang Langsung diterima oleh Dr. Andes Kartika Hedi Aji MSI Boleh saya meliharkan ke kamera Ibu? Luar biasa Selanjutnya Selanjutnya kami persilahkan untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Sumedat Kepada Ibu Hajah Dewi Luar biasa ini Ibu Kepada Ibu Limi kami persilahkan untuk memberikan penghargaan untuk Natuna terlebih dahulu Ibu Boleh Di sisi kiri Ibu Diterima langsung oleh Bapak Wan Siswandi Lalu kita akan menyaksikan penghargaan inovasi membangun negeri 2024 Diberikan Ibu Limi Untuk Kota Makassar Luar biasa Inilah dia Para penerima penghargaan kita Kami persilahkan untuk foto bersama terlebih dahulu Bersama keempat penerima penghargaan kita Malam hari ini Silahkan lihat ke kamera di bagian depan Baik luar biasa Sungguh cerah Luar biasa inovasi dan kontribusi Untuk daerah dan juga masyarakat Inilah para kepala daerah Kabupaten Kota Yang sudah berinovasi lintas sektor bisa kita saksikan bersama Terima kasih banyak kepada Ibu Limi Bisa kembali ke tempat Kemudian kami mau dijin juga kepada Bapak Kartika Hedi Aji Terima kasih banyak Bapak Kartika yang sudah mewakili Wali Kota Semarang untuk datang ke Jakarta Kita boleh berbincang bersama dengan Semarang Dengan Sumeneb maksud kami Dengan Natuna dan juga Wali Kota Makassar Fena ya Betul sekali Mungkin pertanyaan pertama saya Andro dan juga Pembersa Ini akan saya tujukan kepada Pemerintah Kota Makassar terlebih dahulu ya WHO sempat melirik Kota Makassar Sebagai salah satu nominasi penerima penghargaan Kota Sehat Asia Tenggara Pendapat Bapak seperti apa? Ya tentunya kami berterima kasih asas penghargaan yang luar biasa ini Pemerintah Kota Makassar memiliki Pelayanan kesehatan berlapis tiga Pertama tentunya kita punya BPJS Kami sudah UHC Universal Health Coverage Kemudian yang kedua Kita punya yang tadi Film tadi Kami punya namanya Doktor Rota atau Makassar Home Care With Telemedicine Kita dengan telemedicine Kami punya telemedicine ada tiga Jadi tele EKG, USG dan spirometri Yang full digital Dan yang ketiga Kami tetap mempertahankan jam keseda Khusus orang-orang yang tidak punya duit sama sekali Tidak terterima oleh BPJS Kami sebagai kota yang menjadi tempat persinggahan Kami juga melayani orang yang sama sekali tidak punya apa-apa Jadi dengan tiga itu Kemudian WHO datang melihat itu Dan Alhamdulillah Makassar diberi gelar Salah satu kota terbaik Pelayanan kesehatan di Asia Tenggara Tepuk tangan yang boleh hadirin sekalian Untuk Bapak Muhammad Ramdan Pomanto Kita boleh bergeser ke Sumeneb Ibu Haja Dewi luar biasa ini konsep pentahelix Menggabungkan berbagai unsur Mulai dari pemerintah, komunitas dan juga Dunia pendidikan Serta sektor usaha Kalau untuk implementasinya di lapangan Ibu Tantangannya bagaimana yang dihadapi oleh Sumeneb? Tentu karena pertama ketika kami setelah dilantik Berhadapan dengan situasi pemulihan COVID-19 Kita butuh kerja keras Sumeneb ini berada di ujung paling timur Pulau Madura Sehingga kami juga mempunyai 126 pulau Kita punya tantangan tersendiri Bagaimana bahwa pemulihan ekonomi itu Dapat kita lakukan di semua kecamatan Di Kabupaten Sumeneb Baik itu daratan ataupun kepulauan Tentu kebersamaan yang memang harus kita lakukan Dengan berbagai macam komunitas Menggerakkan bersama-sama agar mereka Terpanggil untuk bersama-sama memajukan Terutama perekonomian dan pariwisata Yang ada di Kabupaten Sumeneb Sehingga komunitas-komunitas ini kita gerakkan semua Dari mulai disabilitas Kemudian komunitas-komunitas dari kelompok-kelompok Pondok pesantren Karena di Kabupaten Sumeneb memang banyak pondok pesantren Dan begitu juga kita melibatkan unsur dari perguruan tinggi Sehingga semua perguruan tinggi di Kabupaten Sumeneb Juga ikut membantu pemulihan ekonomi Dengan mendampingi para pelaku UMKM Dan sektor pariwisata Kita juga melakukan beberapa kalender event Di Kabupaten Sumeneb dalam satu tahun itu Ada 63 kalender event yang kita lakukan Tidak lain adalah pertama Untuk menarik para wisatawan bisa datang ke Kabupaten Sumeneb Karena Kabupaten Sumeneb ini masih terkenal Kita bisa merawat keraton yang sudah usianya 754 tahun Masih sangat bagus Jadi kami punya wisata religi juga Astamakam Raja-Raja yang dinamakan Astatinggi Kemudian kita juga punya wisata kesehatan Yaitu Pulau Oksigen Yang oksigennya terbaik kedua setelah Yordan Itu wajib kami liput Bu Pulau Kiliang Dan usianya penduduk di sana memang rata-rata Lebih dari 100 tahun Luar biasa Banyak sekali wisata sejarah Yang ada di Sumeneb Terima kasih Ibu Selanjutnya saya mau ke Bapak Wan Bupati Kabupaten Natuna Pak ini saya mau bicara soal pendidikan Ini bagaimana kemudian Bapak bisa memastikan Bahwa anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan Yang merata dan berkelanjutan Pak Wan Baik terima kasih Daun selasih naik di awan Terima kasih TV One Yang sudah memberi penghargaan ini Memang kami Natuna itu kan berbatasan dengan tujuh negara Jadi ada Kamboja, Laos, kemudian Malaysia Kemudian ada Filipin juga, ada juga Cina Dan ada beberapa negara Nah berkaitan dengan itu tentunya ini negara Bagian daripada NKRI Natuna itu Jadi berbatasan langsung dengan negara luar Oleh sebab itu makanya kita dari pemerintah Natuna itu Untuk bicara pendidikan itu dari SD sampai SMP kita gratis Seragam sekolah juga gratis Karena itu tanggung jawab daripada pemerintah Kabupaten Kemudian SMA itu kan rusaknya provinsi Baru kita lanjut ke peruan tinggi Peruan tinggi itu kita kerjasama dengan beberapa peruan tinggi Ada diantaranya Universitas Pertamina Kemudian Telkom Kemudian PLN Kemudian ESA Unggul Kemudian ada perminyakan di Cepu Kemudian ada sekolah perkapalan di Surabaya Kemudian ada juga dengan perwisata Dan ada juga dengan Kementerian Kesehatan Untuk S2 spesialis Jadi kita gratis kuliah Tanpa dengan duit Pemda itu Kerjasama juga dengan TNI Polri Itu 200 orang lebih kurang Semenjak kita jadi upati Jadi tidak pakai duit Pemda Tapi kita kerjasama dengan peruan tinggi Dan kementerian dan lembaga yang terkait Karena apa? Karena memang kita melihat bahwa Sumber daya kami itu memang besar Apa namanya minyak dan gas Saya dulu sekda Jadi waktu sekda dulu itu Anggaran kita itu 1 triliun 350 miliar Tapi begitu COVID Selantik bulan Mei itu Anggarannya jadi 800 miliar Jadi sehingga kita harus Buat inovasi-inovasi Kemudian jangan sampai Anak-anak kita Tidak diberi ruang Meskipun uangnya kurang Ya kita kerjasama dengan Beberapa peruan tinggi Nah berkaitan dengan Masalah infrastruktur sama juga Jadi daya perbetasan Ini harus kita lakukan Untuk apa namanya Pembenahan jalan Air, listrik Dan semuanya Itu harus kita lakukan Karena apa? Karena beranda terdepan itu Natuna itu diperhatikan Jadi kalau tidak nanti Natuna Dianggap halaman itu Sudah kotor Ya seperti apa Negara ini Kira-kira begitu Oleh sebab itu Makanya kami dari Peminta Daerah Kabupaten Natuna Mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Presiden Jokowi Kemarin Sudah 4 kali berkunjung ke Natuna Dan hasilnya Kemarin 2023 Itu dapat APBD kita 850 miliar Tapi APBNnya Yang berkucur di sana Baik DAK Maupun IMPRES Maupun dari Kementerian Itu jumlahnya Hampir 1 triliun lebih Nah mudah-mudahan Dengan terpilihnya Pak Prabowo Beliau sangat paham Dengan daerah perbatasan Yang mudah-mudahan Kedepan nanti akan Lebih perhatian Lebih besar lagi Saya pikir demikian Terima kasih Amin Itu yang kita harapkan bersama Terima kasih banyak Bapak Wan Ibu Dewi Dan juga Bapak Ramdan Sekali lagi berikan tepuk tangan Untuk penerima penghargaan kita Malam hari ini Kami mohon kepada Bapak Wan Siswandi Ibu Hajar Dewi Dan juga Bapak Ramdan Pumanto Bisa kembali ke tempat yang masing-masing Trophy-nya sambil dibawa Bapak Harus dipajang di kantor ini Agar semuanya juga terpacu Pak ya Sukses selalu untuk bawa Bapak Hadirin sekalian Kembali lagi di Inovasi Membangun Negeri 2024 Kalau tadi Kita sudah melihat bersama Para kepala daerah Menerima penghargaan Kali ini kami akan membacakan Penghargaan Bagi Perusahaan-perusahaan Yang akan langsung Kita undang Ke panggung Betul sekali Selanjutnya yang saya akan Bacakan Bapak Ibu Pemirsa TV One Sekalian Adalah Kategori Innovation For Product Transformation Inovasi Untuk Transformasi Layanan publik Jasa Raharja Smart Digital Society Kami hadirkan cuplikannya Untuk Anda PT Jasa Raharja Melalui program Pengembangan Smart Digital Society Atau Transformasi Digital Pada bidang pelayanan Dan komunikasi Telah melakukan Sinkronisasi data Di berbagai provinsi Dengan beberapa Polda dan Polres Untuk mensentralisasi Data kendaraan Secara nasional Sementara dari segi Pelayanan Transformasi Juga mendukung Percepatan layanan Kepada masyarakat Hal ini termasuk Dalam penyaluran Santunan Kepada korban Kecelakaan Percepatan layanan Berkat transformasi Juga turut menekan Angka kematian Korban Kecelakaan Lalu Lintas Hadirnya Integrasi data Ini pun terbukti Memberikan perubahan Signifikan Dalam pelayanan Jasa Raharja Untuk masyarakat Indonesia Kami ucapkan selamat Untuk PT Jasa Raharja Kami langsung Mengundang Bapak Dwi Sasono Untuk bisa naik Ke atas Panggung Kami ucapkan selamat Bapak Sudah menerapkan Smart Digital Yang bisa kita nikmati Bersama Bagaimana pelayanan Dari Jasa Raharja Bapak Ibu Hadirin sekalian Selanjutnya Kami akan membacakan Penghargaan berikutnya Kategori Innovation For Product Transformation Inovasi dalam Transformasi Produk Bisnis Kami hadirkan Cuplikannya Untuk Anda Transformasi Post Indonesia Menjadi Post-In Menandai langkah Transformatif baru Dalam sejarah Post-Indonesia Post-In terus Beradaptasi Dengan transformasi Digital Sebagai bukti Komitmen Beralih dari Sistem konvensional Ke digital Menjawab tantangan Era digital Di berbagai sektor Aplikasi Post-P Post-P adalah bukti Keseriusan Post-In Dalam melakukan Transformasi dari Sistem konvensional Menjadi sistem digital Hal ini sekaligus Menjawab tantangan Era digital Yang belakangan ini Sudah merambah Berbagai sektor Termasuk sektor Keuangan Post-P Layanan pembayaran Terpadu dari Post-In Post-P hadir dengan Berbagai transaksi Keuangan Yang lebih mudah Dan lancar Sebagai jawaban Untuk semua kebutuhan Layanan keuangan Dengan hanya perlu Mengakses Melalui smartphone Post-P memiliki Berbagai keunggulan Antara lain Mempermudah Pembayaran tagihan Pengiriman uang Dengan cepat Akses yang sangat mudah Layanan konsultasi Dan penyelesaian Yang mudah Nominal transaksi Yang benar Layanan keuangan Di luar perbankan Dan layanan transaksi Lainnya Tepuk tangan Hadir sekarang Untuk PT. POS Indonesia Persero Kami langsung Mengundang Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT. POS Indonesia Yang dalam hal ini Diwakilkan Oleh Bapak Zuhed Nur Selaku Senior Vice President Consumer Business PT. POS Indonesia Persero Bisa bergabungkan Sepanggung Bapak Tepuk tangan Untuk PT. POS Indonesia Yang sudah melakukan Transformasi produk Dan juga Inovasi yang Sangat luar biasa Bisa bergeser Ke sisi kiri Bapak Selanjutnya Kami bacakan Masih dari Kategori Innovation For Product Transformation Selanjutnya Penghargaan Inovasi Dalam menjaga Tradisi Budaya Dan kualitas Tenun ATBM Kami hadirkan Terlebih dahulu Cuplikannya Untuk Anda Selalu tersimpan Kisah luar biasa Di balik sebuah Maha karya Pukiran Inspirasi Dalam goresan Tangan Sang Maestro Dipadu Teknik Desain Modern Simfoni Benang Kaya Warna Menghiasi Kemewahan Sarung BHS Tempaan Keterampilan Ahli Tenun Membawa Kualitas BHS Ketingkat Teratas Puluhan Tahun Pengalaman Dan Dedikasi Untuk Sebuah Maha Karya Seni BHS Puncak Pencapaian Karya Maha Karya Seni Tenun Indonesia BHS The Art Of Craft Manship Tepuk tangan Hadirin sekarang Untuk PT BHSTEC Kami mohon Kepada Pihak BHS Dalam hal ini Diwakili oleh Marketing Manager PT BHSTEC Bapak Nur Yahya Bisa bergabung Atas panggung Selalu setia Bersama TV One Bapak Terima kasih banyak BHS Kami juga Turut Mengundang Untuk bisa Memberikan Penghargaan Bapak Yuri Kami persilahkan Untuk Memberikan Penghargaan Kepada Ketiga Penerima Penghargaan Kita Malam Hari ini Terima kasih banyak Chief of Business Business and Government TV One Bapak Haria M Hidayat Yang akrab Dipanggil Bapak Yuri Kami persilahkan Kepada Bapak Yuri Untuk menyerahkan Penghargaan Kepada PT Telkom Indonesia Tepuk tangan Hadir sekalian Maksud kami PT Jasar Harja Selanjutnya Kami mohon Kepada Bapak Haria M Hidayat Untuk Menyerahkan Penghargaan Bapak Kepada PT POS Indonesia Luar biasa Selamat Sekali lagi Selanjutnya Kami persilahkan Untuk Bapak Haria Memberikan Penghargaan Untuk PT BH Tech BHS Tech Kalau kami Mengenalnya BHS Yang selalu Menemani TV One Terima kasih banyak Bapak Kami mohon Kepada Bapak Yuri Untuk foto bersama Dengan Jasar Harja Kemudian PT POS Indonesia Dan juga PT BH Tech Kita Berikan Momen Penting Luar biasa Para penerima Penghargaan Yang telah Memberikan Karya Dan Berkontribusi Untuk Masyarakat Boleh diberikan Tepuk tangan Yang meriah Kita boleh Ngobrol-ngobrol Bapak Wah ini masih Sangat-sangat mudah Tapi luar biasa Kiprahnya Kiprahnya luar biasa Kontribusinya luar biasa Kita boleh ke Mas Dwi Sasono terlebih dahulu Dari PT Jasar Harja Bagaimana menerapkan Smart Digital Yang kami tahu Sepertinya Jasar Harja Salah satu pionir juga Di Indonesia Yang menerapkan Smart Digital ini Mas Dwi Terima kasih Pertama-tama Tentunya penghargaan ini Kami didikasikan Kepada seluruh Stakeholder Masyarakat Jasara Yang menjadi Objek layanan Jasara Harja Tentunya Ini merupakan komitmen Jasara Harja Dalam memberikan Pelindungan kepada Korban Kecilakan Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan umum Kalau tadi disampaikan Bahwa bagaimana Jasara Harja Bisa terlibat Dalam Smart Digital Society Tentunya Kesempatan Untuk Memanfaatkan Teknologi Sudah menjadi Sebuah Keniscayaan Tentunya Dengan Melibatkan Para stakeholder Yang terkait Jasara Harja Bersama rekan-rekan Di BPJS Di Kepolisian Di Pemerintah Daerah Dan kemudian Juga pihak-pihak Perbankan Untuk Tadi Mengoptimalkan Teknologi Sebagai salah satu Upaya Meningkatkan Layanan Yang diberikan Oleh pemerintah Melalui Jasara Harja Wusudnya kepada Korban Kecilakan Lalu Lintas Untuk bisa Mendapatkan Akses Untuk menerima Santunan Maupun Perlindungan Dari Jasara Harja Sampai dengan Agustus 2024 Jasara Harja Telah melakukan Memiliki Kerjasama Secara Digital Kepada Lebih daripada 2600 rumah sakit Di seluruh Indonesia Nah ini Kalau tadi Ditanyakan Bagaimana Bukti konkret Hasil dari Smart Digital Society Yang dikembangkan Di Jasara Harja Tentunya Kami sampaikan Untuk memberikan Pelayanan ke Jasara Harja Baik dari sisi kecepatan Pelayanan yang Isahnya Seamless Kepada masyarakat Dimana masyarakat Yang sedang mengalami Kecelakaan Tidak perlu lagi Mengurus Santunan Secara Manual Datang ke kantor Jasara Harja Tapi Jasara Harja Secara proaktif Petugas-pugasnya Dan secara By system Itu telah memberikan Jaminan kepada Para korban kecelakaan Yang sedang dirawat Oleh rumah sakit Dan tentunya Kami juga memberikan Kepastian Untuk Memberikan Pembayaran Kepada rumah sakit Yang telah memberikan Layanan kepada masyarakat Melalui Sebuah standar Penggantian Terhadap Biaya-biaya Yang sudah Ditanggung oleh Rumah sakit tersebut Baik Boleh diberikan Tepuk tangan Sekarang saya mau Menuju ke PT.Pos Indonesia Bapak Zuhed Pak Zuhed Dalam Era digital Seperti saat ini Bagaimana Kemudian PT.Pos Indonesia Melakukan Transformasi Pelayanan Serta peningkatan jasa Terhadap Para pelagannya Pak Zuhed Terima kasih Sebelumnya Menjawab Jadi terima kasih Atas penghargaan Yang diberikan oleh PT.Pos Indonesia Dari TV One Jadi gini Sebuah perusahaan Atau gini lah Pos Indonesia itu Kemarin kita Di 26 Agustus 2024 Itu genap Berumur 278 Luar biasa Jadi Bagaimana Kami bisa Bertahan Sampai 278 Dan harapannya Terus ya Mungkin 100 200 Mungkin 300 Tahun kemudian Kita juga Pengen tetap bertahan Salah satu Kunci yang kita Lakukan adalah Kita harus Bertransformasi Jadi kita harus Menyesuaikan Kita harus relevan Dengan industri Dengan customer kita Nah Dalam konteks Hari malam ini Dari Tujuh Transformasi Yang kita lakukan Ada dua Mungkin yang Paling relevan Yang pertama adalah Transformasi Proses Jadi kita dari Manual ke Digital Yang kedua Adalah Transformasi Product dan Channel Jadi kita Tadinya ada Physical Jadi kita Rubah ke Digital Kalau tadi Proses kita Dari manual Ke otomatis Kalau yang Product Kita dari Product dan Channel Kita dari Tradisional Atau dari Physical Ke Digital Itu yang Kita lakukan Tepuk tangannya Buat PT.Pos Indonesia Persero Selanjutnya kami Ingin dengar dari BHS Yang menjadi Pionir juga Untuk melestarikan Kain tenun Yang ada di Tanah air Bagaimana mempertahankan Image tersebut Mas Di tengah mungkin Persaingan yang relatif Ketat di Indonesia Baik Pertama-tama Terima kasih Tihuan atas penghargaan Kali ini Alhamdulillah Jadi Ini merupakan Perjalanan panjang Jadi dulu Kami memulai dengan Empat tenun Mesin ATBM Dan sekarang Mungkin ada Sekitar seribuan Mesin ATBM Yang sampai Saat ini Kita jaga Ada berbagai Wilayah di Jawa Timur Kami bermitra Dengan beberapa Tempat Dengan masyarakat Dan Terus terang Motif-motif Yang kami hasilkan Itu merupakan Motif-motif Yang dihasilkan Dari Kekayaan Khasanah Budaya Indonesia Dari masing-masing Wilayah Jadi memungkinkan Juga dengan Kita bermitra Berkolaborasi Dengan para Kepala daerah Kita membuatkan Motif khusus Sarung Baes Untuk wilayah Daerah tertentu Begitu Nah Kami selalu Menghadirkan Motif-motif Yang terbaru Itu Tidak hanya Mengakomodir Dari Proses Tenun Manual Saat ini Kami juga Menghadirkan Teknologi terbaru Di dunia Pertenunan Sehingga Saat ini Kita menggabungkan Bukan hanya Tenun tangan Tapi ada Perbanduan Antara seni Dan teknologi Kemudian Sampai saat ini Juga Produk kita Tidak hanya Untuk wilayah lokal Hanya di Indonesia saja Kita sudah Melakukan ekspor Di berbagai Negara Mulai dari Yaman Kemudian Ada dari Dubai Di Malaysia Dan sebagainya Dari Afrika Sampai Asia Harapan kami adalah Produk ini nanti Bukan hanya Menjadi produk Nasional Tetapi menjadi Kebanggaan Dari bangsa Indonesia Yang terus Melawat tradisi Bersarung PT. PT. POS Indonesia Dan juga PT. Jasara Harja Bapak-bapak Tepuk tangan Boleh hadirin sekalian Bapak-Ibu hadirin sekalian Dan juga Pemirsa Setia Timuan Kita akan langsung saja Masuk ke Kategori Berikutnya Penerima penghargaan Innovation for Product Transformation Inovasi dalam Adaptasi Layanan Klinik Kecantikan Dengan Metode Termutahir Berikut Tayangannya untuk Anda Klinik Derma Pro Jakarta, klinik perawatan wajah yang populer. Menggunakan peralatan berteknologi tinggi serta berbagai treatment layanan perawatan wajah untuk Anda yang mendambakan hasil maksimal. Adaptasi teknologi mutakhir menjadi kunci pelayanan prima klinik Derma Pro sehingga menjadi referensi bagi para selebritas Indonesia untuk menjaga penampilan mereka. Selamat kami selanjutnya mengundang untuk naik ke atas panggung dari klinik Derma Pro Jakarta, Dr. Tan Yuanita. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan Dr. Tan Yuanita. Luar biasa, ini rahasia glowingnya. Ya dok ya. Sukses selalu buat Derma Pro, kami mohon dokter izin bisa bergeser ke sisi kiri. Selanjutnya hadirin sekalian, kita akan saksikan kategori inovasi untuk transformasi produk dan jasa peningkatan pelayanan dengan inovasi reservoir komunal. Berikut tayangannya untuk Anda. Pamjaya kembali melakukan pelayanan penuh air perpipaan daerah khusus Jakarta sejak 2023. Sebanyak 81 persen sumber air baku di daerah khusus Jakarta didapatkan dari Waduk Jatiluhur, 14 persen dari Tanggerang, dan 5 persen dari sungai atau air permukaan di daerah khusus Jakarta. Air tersebut kemudian diolah melalui instalasi air atau IPA milik Pamjaya dengan total kapasitas 20.752 liter per detik. Air yang diolah melalui IPA milik Pamjaya kemudian dialirkan melalui pipa kepada lebih dari 907 ribu pelanggan atau setara dengan 66 persen cakupan layanan. Keterbatasan adalah tantangan dan Pamjaya menjawabnya dengan program-program percepatan pelayanan seperti reservoir komunal. Reservoir komunal adalah inovasi pelayanan air perpipaan melalui pembangunan bak penampungan disertai pompa dorong untuk melayani warga di wilayah low supply. Inovasi terus dilakukan Pamjaya untuk meningkatkan pelayanan bagi warga Jakarta di berbagai aspek. PEMBICARA 1 Inovasi pengembangan infrastruktur jalan raya berikut cuplikanya. BP Batam terus melakukan inovasi untuk meningkatkan perekonomian kota Batam melalui pembangunan infrastruktur. Melalui kebijakan dan kepemimpinan kepala BP Batam Muhammad Rudi, pembangunan pun dilakukan dengan beberapa program prioritas seperti peningkatan pembangunan jalan raya. Pembangunan tersebut diantaranya jalan koridor utama Simpang Laluan Madani hingga Simpang Bundaran Punggur serta pelebaran jalan di beberapa titik untuk mendukung aktivitas industri dan masyarakat serta meningkatkan perekonomian Batam. Kami ucapkan selamat selanjutnya kami undang untuk naik ke atas panggung Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Bapak Alexander Zurkanain. Kami persilakan. Tepuk tangan hati dan sekalian untuk BP Batam. Kami mohon kepada Bapak Ibu bisa berada di tengah-tengah untuk menerima penghargaan inovasi membangun negeri 2024. Kami mengundang pemimpin redaksi TV One, Bapak Lalu Mara Satria Wangsa untuk menyerahkan penghargaan. Kami persilahkan kepada Bapak Lalu Mara untuk memberikan penghargaan pertama untuk Dermapro Jakarta. Atas inovasi dalam adaptasi layanan klinik kecantikan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Lalu Mara untuk menyerahkan penghargaan ke PAMJAYA. Dan penghargaan ketiga kami persilahkan untuk menyerahkan kepada BP Batam. Selamat sekali lagi kami persilahkan untuk ketiga penerima penghargaan untuk kita foto bersama. Kita abadikan momen spesial malam hari ini. Luar biasa kami ucapkan selamat sekali lagi. Bapak Lalu Mara kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Baik terima kasih banyak dari Dermapro, kemudian dari PAMJAYA dan juga BP Batam. Tapi boleh kita ke dokter, panggilnya dokter Tan Yuanita. Dokter Tata boleh. Dokter? Tata. Dokter Tata. Ya. Pasti pemirsa ingin bertanya langsung rahasia glowingnya apa sih dok. Tapi kami ingin tahu dok yang membedakan klinik kecantikan Dermapro dengan yang lainnya. Karena kan di Indonesia sangat menjamur ya dok ya. Jadi terima kasih buat TV One bikin dokter kecantikan bersama-sama kepala daerah dan bapak-bapak di sini. Jadi seperti kita tahu bahwa bisnis kecantikan itu sangat-sangat besar sebenarnya di Indonesia. Cuman banyak sekali masyarakat kita yang sekarang lari ke luar negeri untuk melakukan operasi dan sebagainya. Itu tantangan banget buat dokter-dokter kecantikan di Indonesia bahwa kita tuh harus benar-benar sering mengupdate ilmu, mengupdate pelayanan juga supaya masyarakat-masyarakat kita tuh gak perlu ke luar negeri. Jadi kalau mereka pengen cantik ini loh kita buktiin bahwa di Indonesia aja kita juga bisa punya dokter-dokter yang kompeten dan istilahnya gak perlu ke luar negeri untuk cantik kita harus memajukan industri kecantikan di dalam negeri sendiri. Jadi paling gak mencegah supaya masyarakat Indonesia tuh gak lari ke luar negeri. Jadi kita harus selalu-selalu menghadirkan ilmu dan menghadirkan tren-tren kecantikan yang bisa diakses dengan gampang oleh masyarakat Indonesia sehingga tidak perlu kalah bersaing dengan dokter-dokter yang di luar. Dini Dermapro ini memberikan bukti ya bukan janji ya Pak. Jadi kalau misalnya bapak-bapak sekalian lihat publik-publik figur yang jadi pasien kami Ayu Ting Ting, Aman-Amanopo itu memang benar-benar dari hari ke hari, dari tahun ke tahun tuh pasti makin sadar ya, makin glowing, makin ganteng, makin cantik, terus awet muda dan yang penting tuh gak jadi aneh gitu. Karena orang-orang bilang kan jangan kamu gak mau perawatan kecantikan nanti jadi aneh gitu. Dan yang penting kita udah berikan bukti bahwa mereka tuh makin lama tuh makin memang benar-benar makin menarik. Jadi buat bapak-bapak juga harus perawatan supaya makin ganteng Pak, makin awet muda gitu ya kan. Jadi kepala daerahnya ganteng-ganteng gitu. Nah tapi yang paling penting adalah kami menawarkan bahwa disini gak pakai operasi, gak pakai prosedur yang menakutkan, menyakitkan gitu dan memang kami selalu menjadi nomor satu dalam menghadirkan klinik-klinik mesin-mesin yang memang ternama di seluruh dunia dan perawatan-perawatan yang akhirnya menjadi trendsetter bagi klinik-klinik lainnya. Luar biasa, perawatannya alami, tidak pakai operasi. Kalau begitu izin saya mau ke Dirut Pamjaya Bapak Arief Nasruddin. Bapak ini sekarang saya mau bicara mengenai peningkatan akses terhadap pelayanan air bersih serta air minum yang merata terhadap masyarakat. Setelah kemudian adanya pembangunan reservoir komunal. Seperti apa? Ya jadi pertama terima kasih nih TV One ya karena penghargaan ini jadi juga cambuknya kami untuk bergerak cepat untuk melayani masyarakat Jakarta yang masih kurang, yang masih belum kita layani hari ini. Yang kedua memang Jakarta mengandalkan banyak air baku itu bukan dari Jakarta walaupun kita punya 13 sungai di Jakarta. Dan ini menjadi salah satu faktor bahwasannya ini aglomerasi yang luar biasa tentang air. Karena ketergantungan Jakarta terhadap air baku itu berasal dari Jawa Barat dan kemudian juga dari Banten. Nah ini salah satunya kami melihat karena kami baru mengambil alih dari operasional swasta yang dulunya mitra kami. 2023 ini kita benar-benar merobos kepada mereka daerah-daerah terjauh yang memang sulit untuk didapatkan air karena berbutan nih. berbutan karena melalui pipa langsung gitu ya, kami membangun reservoir komunal. Nah reservoir inilah yang kemudian menjadi salah satu titik di mana kampung-kampung atau daerah terjauh dari pompa kami itu tidak perlu berbutan dengan mereka yang dekat dengan pompa-pompa kami. Nah saat ini kalau kita melihat kemarin Marunda, Marunda Rusun gitu ya, yang mikul-mikul selama bertahun-tahun sampai ke atas sekarang sudah tidak perlu. Kemudian daerah-daerah pesisir di pantai yang saat ini sudah kemudian kita juga bisa suplai airnya. Dan ini salah satu terobosan dari Jakarta. Tapi sekali lagi Jakarta menjadi kota global saat ini. Kami ingin menghilangkan adanya gambaran tentang air dipikul di masyarakat Jakarta. Demikian. Tempuk tangan ini hadirnya sekarang untuk Pak Menjaya. Selanjutnya kita boleh ke Bapak Alexander Zulkarnain dari BP Batam. Yang kita tahu adalah kota Batam sebagai batas perdagangan bebas Indonesia ke luar. Targetnya ke depan seperti apa Pak dari BP Batam? Terima kasih. Sebagai mana diketahui beberapa tahun terakhir BP Batam mengembangkan infrastruktur besar-besaran. Infrastruktur besar-besaran soalnya dengan arahan Pak Rudi, kesulaku kepala BP Batam. Kami membangun infrastruktur jalan secara masif. Tadi sudah ditampilkan jalan-jalan tambah lebar. Kita juga membangun dan mengembangkan pelabuhan. Pelabuhan kami semakin modern dan semakin luas sehingga semakin banyak arus leluntas barang yang bisa dilayani dan juga meningkatkan pelayanan publik kepada investor supaya lebih baik lagi. Sehingga ini terlihat dari di 2023 pertumbuhan kami jauh di atas pertumbuhan Capri maupun nasional. Nasional sekitar 5,05. Sedangkan kami 7, lebih dari 7 persen. Demikian kira-kira ke depan kita akan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Karena infrastruktur itu penting bagi investor. Investor akan masuk kalau infrastrukturnya sudah rapi dan memadai untuk investasi mereka. Terima kasih. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian untuk BP Batam. Terima kasih banyak Bapak Alexander Zulkarnain dari BP Batam. Sukses selalu untuk Dermapro, BP Batam dan juga Pak Menjaya hadirin sekalian. Kita ucapkan selamat untuk para perai inovasi membangun negeri 2024. Bukan hanya para kepala daerah tapi juga perusahaan. Mereka yang memberikan dampak dan juga manfaat untuk masyarakat. Kami persilahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Inovasi membangun negeri 2024 akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di inovasi membangun negeri 2024 Tifuan. Hadirin sekalian kami akan langsung membacakan untuk kategori inovasi public official leader. Inovasi peningkatan ketahanan masyarakat dengan program CSR yang diberikan kepada almarhum. Bapak Tasan Wartono yang berperan besar atas kepedulian perusahaan untuk masyarakat melalui program CSR. Berikut profil dari almarhum Bapak Tasan Wartono. Almarhum Haji Tasan Wartono merupakan sosok yang sangat menjunjung tinggi filosofi Jawa. Urib Iku Uruh atau Hidup Itu Menyala yang diartikan bahwa dalam setiap perbuatan dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Almarhum selalu peduli dan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar. Salah satunya dengan membangun Masjid Takwa sebagai tempat ibadah yang layak dan nyaman. Semangat berkarya dan bermanfaat bagi masyarakat inilah yang kini diteruskan dan dilestarikan oleh anak cucunya. Untuk itu, TV One Award Inovasi Membangun Negeri memberikan penghargaan kepada almarhum Haji Tasan Wartono sebagai tokoh yang sangat menginspirasi dan menjadi panutan bagi keluarga dan masyarakat. Selanjutnya kami undang untuk naik ke atas panggung putra dan putri dari almarhum Bapak Tasan Wartono untuk menerima penghargaan. Kami undang untuk naik ke atas panggung Bapak Muhammad Dodi Tasan Wartono, Bapak Alex Faisal Tasan Wartono. Kemudian Bapak Helmi Tasan Wartono dan juga Ibu Umi Belinda Tasan Wartono. Kami undang Direktur Utama TV One, Bapak Taufan Eko Nugroho, Roto Raziko untuk bisa memberikan penghargaan kepada supun yang selalu bersama dengan TV One. Di satu sisi kami mengucapkan duka yang mendalam untuk almarhum Bapak Tasan Wartono, tapi insya Allah kiprah legasi beliau sampai dengan saat ini terus dirasakan manfaatnya. Bisa diabadikan terlebih dahulu Bapak, foto bersama. Kita abadikan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Sukun. Tepuk tangan yang boleh hati ini sekalian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian kami ucapkan sekali lagi selamat. Dan kami persilahkan Bapak Taufan untuk tetap di atas panggung. Sementara Bapak dan Ibu sekalian kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih, boleh diberikan tepuk tangan yang beria. Selanjutnya hadirin sekalian, kita akan langsung bacakan kategori inovasi public official leader, tokoh, pemimpin, inovatif. Berikut tayangannya. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas pemerintah Sulawesi Utara, meliputi infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan. Ada banyak pembangunan dan pengembangan infrastruktur strategis di Sulawesi Utara yang rampung dalam periode kepemimpinan Gubernur Oli Dodokambe. Berkat pembangunan tersebut, pemerintah Sulawesi Utara berhasil mencapai peningkatan signifikan dalam berbagai indikator makro pembangunan. Indeks pembangunan manusia naik setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Utara telah menunjukkan kemajuan pesat dalam berbagai bidang pembangunan. Salah satu pencapaian utama adalah transformasi infrastruktur yang signifikan. Proyek pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan baru telah memperkuat konektivitas antar daerah, mempermudah akses perdagangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Serta menjadikan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di Asia Pasifik. Tokoh spesial satu ini merupakan seorang pemimpin daerah yang berprestasi, dicintai masyarakatnya, dan mampu mewujudkan cita-cita Gubernur pendahulunya, yaitu Dr. Samra Tulangi. Untuk menjadikan Sulawesi Utara menjadi gerbang Asia Pasifik, kita panggil bersama Bapak Oli Dondo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara, untuk menerima penghargaan sebagai tokoh pemimpin inovatif. Tampung ke tangannya, boleh hati-hati sekalian. Kami mohon kepada Direktur Utama TV One, Bapak Taufan Ekonugro Roto Rasiko, untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Oli Dondo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara. Bapak Dikan terlebih dahulu Bapak, momen yang sangat luar biasa, kami persilakan kepada Bapak Taufan, mohon izin. Pak Oli kita boleh ngobrol-ngobrol, Pak Oli Dondo Kambe. Kami persilakan duduk, Pak Oli di sebelah sana. Bapak boleh di sisi kiri. Kali ini Alhamdulillah Bapak, hostnya dikasih duduk Bapak. Pak Oli, kami ingin tahu Bapak tanggapan Bapak, setelah menerima penghargaan inovasi membangun negeri 2024, seperti apa Pak Oli? Tentunya pertama kita berterima kasih kepada TV One, yang sudah menilai dan memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan ODSK di Sulawesi Utara. Saya selalu bilang ODSK, karena ini Oli Dondo Kambe dan Stephen Kandow, kita bersama-sama memimpin. Bukan cuma saya sendiri, selalu dengan wakil saya, kita berdua memimpin dalam rangka memajukan Sulawesi Utara untuk mensejahterakan masyarakat. Tentunya apresiasi ini. Yang kedua tentunya menjadi satu motivasi bagi saya pribadi, maupun Pak Stephen dan seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara, karena kerjasama pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang ada, sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan. Luar biasa. Ini adalah gubernur kampung halaman saya, tapi saya baru pertama kali bertemu secara langsung Pak Oli. Pak Oli izinkan saya memberikan pertanyaan kali ini soal IPM Pak, Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara yang saat ini sebesar 75,04, kalau tidak salah, angka ini lebih tinggi dari rata-rata IPM Indonesia yang hanya berada di angka 74,39. Bagaimana Pak sebetulnya kiat ataupun terobosan yang Bapak lakukan selama ini, Pak Oli? Kita tahu persis bahwa dalam rangka meningkatkan IPM, tentunya masyarakat harus mendapatkan pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu kan kesehatan, pendidikan, kan kira-kira itu, dan ekonominya. Sehingga bisa mendapatnya. Pemerintah provinsi Sulawesi Utara, dalam rangka meningkatkan IPM ini, kita membangun ada empat rumah sakit. rumah sakit umum daerah yang kita bangun, termasuk juga kita bangun rumah sakit infeksi, kita bangun rumah sakit mata, dan rumah sakit jiwa, dan rumah sakit khusus ibu dan anak. Ini yang kita tingkatkan pertama. Tapi dalam rangka ini juga, karena kemampuan kesehatan perawat dan sekehatan, kita kerjasama dengan pemerintah pusat untuk menjadi pengampu, supaya rumah sakit yang kita bangun ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah pusat, rumah sakit cipto, rumah sakit jiwa yang di Bandung, rumah sakit infeksi di Sunter, ini kita kerjasamakan semua, supaya bisa berjalan dengan baik. Dan puji syukur semua ini bisa berjalan dengan baik, itu mendapatkan pelayanan masyarakat. Nah semua ini juga ditopang dengan yang kita lakukan universal coverage buat masyarakat. Jadi BPJS kita hampir 97 persen sudah menjadi peserta BPJS, sehingga dengan sendirinya pelayanan tersedia dan masyarakat juga mendapatkan tempat yang layak dalam peringkatan ini. Nah di samping itu kita lakukan juga untuk menjaga hal seperti ini, untuk penanganan stunting, kita lakukan kerjasama. Jadi rumah sakit ini termasuk rumah sakit ibu dan anak itu tadi, kita lakukan untuk menurunkan stunting. Karena ibu-ibu hamil dari awal sudah mendapatkan pelayanan, khusus di rumah sakit ibu dan anak ini. Dan itu sangat berdampak yang sangat positif bagi pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Berikutnya juga tentunya kita lakukan peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satunya kita bikin program istilahnya bahasa menado, mari coba kebong. Artinya mari kita berkebun. Kita mendorong hal-hal seperti ini sehingga masyarakat mau bekerja yang tadinya mereka tidak dapat pekerjaan. Saya mendorong mereka untuk pulang kampung, untuk berkebun, sehingga mereka mendapatkan pendapatan, sehingga ekonomi mereka juga bisa baik. Tapi pemerintah memberikan fasilitas agar mereka punya stimulus untuk mau turun di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kita berikan asuransi pertanian dan asuransi peternakan agar supaya apabila mereka mengalami kegagalan, mereka tidak loss full. Ada yang bisa kita lakukan bersama-sama. Hal-hal seperti inilah yang mendorong sehingga masyarakat mulai merasakan manfaat yang ada di Sulawesi Utara. Dan dampaknya itu tadi, indeks IPM manusia naik. Salah satu juga kita tingkatkan pendidikan. Ini untuk sinkronisasi semua ini. Untuk pelayan dasar, pendidikan, kita bangun sekolah-sekolah yang lebih baik. Dan kita juga membangun sekolah-sekolah yang boarding school untuk meningkatkan masyarakat. Dan kita kerjasamakan SMK, SMK, SMK ini kita kerjasamakan dengan Dinas Tenaga Kerja, BNP 2 TKI, supaya mereka juga kita magang ke luar negeri. Ini dampak yang sangat paling positif bagi Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka kita meningkatkan IPM-nya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Gubernur Sulawesi Utara, tokoh pemimpin inovatif yang malam hari ini menerima penghargaan dari T1 Inovasi Membangun Negeri 2024. Terima kasih banyak Bapak. Kami ucapkan selamat sekali lagi. Sampai ketemu di Sulawesi Utara, Pak. Silahkan, Pak. Baik, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Jangan lupa pialanya, Pak. Luar biasa. Kebijakan yang sangat dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Utara. Pemirsa Atiwan dan juga Dinas sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara yang sangat luar biasa. Kami berharap pemberian penghargaan, apresiasi kepada semua pihak. Para kepala daerah dan juga perusahaan ini bisa memacu semangat, bisa memberikan motivasi dan juga inspirasi bahwa mereka memiliki kebijakan, mereka memiliki ide yang cemerlang untuk membangun negeri Indonesia. Betul sekali. Dan akhir kata, saya Fena Kintan. Dan saya Andromeda Merkuri. Marilah kita sambut penampilan dari Reza Artamevia.